Intro Sidang terdakwa R.J. Napoleon Bonaporte atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad G.J. kembali dikelar Dalam persidangan tersebut, sempat terjadi aksi Napoleon Bonaporte mengebrak meja lantaran emosi Namun persidangan tersebut diakhiri pula dengan Muhammad G.J. datang untuk memeluk Napoleon Dikutip dari tribunews.com, sidang tersebut diadakan pada Kamis 23 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tampak Muhammad G.J. menghadiri ruang sidang menggunakan kursi roda Diketahui, Muhammad G.J. mengalami sejumlah gangguan kesehatan yang menyebabkan sidang kasus tersebut beberapa kali ditunda Lantas, aksi Napoleon mengebrak meja terjadi selesai Muhammad G.J. memberikan jawaban terkait pertanyaan Napoleon mengeroyak Muhammad G.J. Saat itu, Napoleon kepada Muhammad G.J. mengkonfirmasi soal pernyataan Rasulullah memiliki mata merah, perjalanan bungkuk, dan lain sebagainya Namun, G.J. menjelaskan bahwa ia tidak menyampaikan ucapan tersebut Berkali-kali, Muhammad G.J. membantah hingga terjadi cekcok antara keduanya Hal ini membuat Napoleon emosi dan menganggap G.J. membuat keterangan yang bohong Napoleon pun sampai mengebrak meja selesai mendengar jawaban dari Muhammad G.J. Di akhir persidangan tersebut pun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta Muhammad G.J. dan Napoleon saling berpelukan Dilihat Muhammad G.J. yang berada di kursi roda dibantu petugas untuk berdiri dan berpelukan dengan Napoleon G.J. pun berteriak bahwa perdamaian sangat diperlukan demi negara dan Pancasila Dilihat Muhammad G.J. menjelaskan bahwa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton